Bahwa ini dimulai dengan konflik internal Angkatan Darat. Apakah ID terlibat? ID tidak terlibat. Angkatan Darat adalah institusi yang paling sering mengalami konflik internal. Jadi Soekarno itu kemudian yang meminta untung untuk menyelesaikan masalah ini. Soekarno itu sebenarnya dalangnya loh katanya. Saya nggak mempercayai itu. Soekarno adalah orang yang sangat menyukai persatuan. Gerakan 30 September 1965 membekas dalam ingatan masyarakat Indonesia. Terlanjur dicatat dalam sejarah sebagai sebuah insiden kelam. Bagaimana Bu melihat ini? Itu ada beberapa versi. Artinya bicara soal peristiwa itu siapa pelakunya, siapa ini dan sebagainya. Ada 4, 5, 6 versi kira-kira. Dan itu masih sangat kontroversial. Yang tidak kontroversial adalah dampak dari peristiwa itu. Jadi yang satu masih kontroversial dan ini adalah peristiwa lanjutannya dampak dari peristiwa itu tidak kontroversial. Tetapi orang enggan sekali negara kita ini, enggan sekali berbicara tentang dampak itu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ratusan ribu orang dibunuh. Ratusan ribu orang kemudian dipenjarakan, dijarah hak-haknya, rumahnya dirampas, pemerkosaan, penghilangan paksa dan sebagainya. Sekali lagi yang ingin saya katakan, peristiwa di hari kelam itu memang peristiwa yang sangat kelam untuk sejarah bangsa Indonesia. Tetapi dampak dari peristiwa itu juga sama kelamnya. Ratusan ribu orang yang saya sebutkan tadi itu, itu tidak pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Toh kalau dicatat pun hanya sepintas saja. Itu kaitannya sama kemudian sejarah kita menjadi sejarah yang abal-abal. Versinya dibuat secara rekayasa. Dampak dari peristiwa itu juga tidak pernah disebutkan, tidak pernah dibahas. Oke. Banyak membantah versi yang masyur berkembang di masyarakat. Mana yang paling benar menurutku? Jadi apa yang saya yakini secara pribadi? Satu, bahwa ini dimulai dengan konflik internal akatan darat. Apakah ID terlibat? ID tidak terlibat. Bahwa ID tahu ada konflik internal akatan darat, dia tahu. Tapi bukan tanggung jawab dia, bukan tugas dia untuk menghentikan konflik itu. Dan dia enggak punya apa-apa menang untuk menghentikan konflik itu. Dan, kalau dia tahu bahwa ada konflik internal akatan darat, buat dia menguntungkan sebagai ketua partai yang berhadapan-hadapan dengan militer ketika itu, kita semua tahu bahwa dua keukutan bersatu sudah saling berhadapan. Bahwa di sana ada konflik internal, itu menguntungkan buat dia. Dia membiarkan saja. Tapi kemudian seorang ID melakukan setting luar biasa untuk melakukan kudeta, saya sama sekali tidak percaya. Dan banyak penelitian asing gue tidak percaya. Tidak mau membantah. Membantah, karena... Terlibat dalam peristiwa itu. Iya. Bahwa dia tahu betul ada konflik. Seperti halnya kita tahu bahwa tetangga ini lagi ribut. Terlalu apa urusannya kita ngurusin nama mereka. Dan militer ketika itu menjadi lawannya PKI. Jadi menurut saya ketika itu ID pikir yaudah, kalau kemudian konflik saja. Itu menguntungkan buat kami. Dan salah satu, ini agak penting ya, dan salah satu yang meyakinkan saya bahwa ID tidak punya urusan dengan itu adalah ketika pada jam setengah sepuluh malam sampai dengan jam sebelas malam di malam kelam itu, kita tahu sendiri bahwa operasi penjemputan paksa bahkan pembunuhan itu terjadi dimulai di sekitar jam setengah dua pagi sampai dengan fajar menyingsing sekitar jam setengah enam, subuh kira-kira, jam lima, jam setengah enam, subuh. Nah, pada jam setengah sepuluh sampai jam sebelas malam, saya melihat sendiri apa yang dilakukan oleh di jam-jam itu. Dia berada dalam suasana yang sangat santai. Dia memang sebagai ketua partai tamu datang sampai malam hari itu biasa sekali. Jadi, dia didatangi paling enggak sekitar jam setengah sepuluh malam itu oleh anggota SOPSI, Sarekat Buruh Indonesia, Organisasi Buruh Indonesia yang menjadi owner baunya PKI. Dia juga setelah itu dia menerima ketua si GMI, owner baunya mahasiswa di bawah PAI. Dan dia, saya bisa melihatnya di ruang tamu itu karena ketika malam itu memang saya aneh juga, saya enggak bisa tidur. Sehingga saya berjalan-jalan di ruang tamu, saya main mobil-mobilan, saya melihat Mas Hardoyo, ketua si GMI itu, orang-orang dari SOPSI bertemu dengan dia, dalam suasana yang sangat santai. Enggak bisa saya bayangkan, seorang pimpinan kudeta itu berada dalam suasana seperti itu. Kita tahu ketika ada terjadi kudeta, pimpinan kudeta itu berada di tengah-tengah pentaranya, di tengah-tengah kawan-kawannya, mendapat informasi aktual tentang keadaan, persiapan dan sebagainya. Jadi kalau saya harus mengatakan apakah AID terlibat, AID tidak terlibat, PKI tidak terlibat. Tapi bahwa AID tahu ada kontrol internal terdarah dan Soekarno akan memanggil di malam itu, dia tahu. Tapi apakah dia terlibat, sama sekali tidak bisa disebutkan bahwa dia terlibat. Hal-hal seperti itu juga diyakini banyak pihak, bahwa kemudian PKI atau AID dalam hal ini akan mengambil keuntungan ketika ada konflik internal terangkatan darah, tentu bisa mengambil keuntungan. Kalau kalian pecah, kalau lawan pecah, ya PKI mendapat benefit dari situ. Bahkan saya sangat yakin bahwa ini di luar siapa dalangnya, sampai dengan detik terakhir sebelum operasi itu berjalan di jam 1.30, kira-kira operasi itu dilaksanakan, semua masih dalam koridor bahwa para jeneral ini dihadapkan ke istana menghadap Soekarno. Ketika akan dijalankan, operasi itu dijalankan, itu koordinator lapangan Gul Arif atas instruksi dari Syam Kamaruzaman, itu mengeluarkan statement kepada tim gerakan ini yang sangat kontroversial dan berakibat fatal. Setelahnya apa? Bawa mereka ke sini, hidup atau mati. Itu menurut saya yakin itu bukan rencana sejak awal, hidup atau mati. Dan ketika prajurit disuruh pilih hidup atau mati, buat dia paling gampang mati. Dor-dor angkut bawa ke lubang buaya. Nah jadi seandainya tadi tadi tahu bahwa ada pengambilan paksa di malam itu untuk dihadapkan Soekarno, sama sekali saya yakin dan banyak orang yakin ketika itu enggak ada skenario bahwa mereka berakhir dengan kematian. Itu keyakinan saya dan ada banyak juga peneliti atau penulis yang menyebutkan hal itu ya, bahwa semua dibawa dalam keadaan jubat atau mati itu adalah statement dari koordinator lapangan yang di saat-saat terakhir sebelum mereka berangkat menjemput para jenderal itu. Belakangan ini isu kebangkitan PKI muncul lagi, bagaimana tanggapan BUM? Ya untuk tahun 2020 ini memang agak signifikan ya, isu ini kembali dicuatkan. Tapi secara umum hampir setiap tahun ketika memasuki bulan September itu, umumnya isu ini dicuatkan kembali, tapi untuk tahun ini cukup signifikan. Bahkan dicuatkan soal kebangkitan PKI ini 4-5 bulan sebelumnya. Tapi juga mudah sekali melihatnya ya. Ya ini pasti pihak-pihak yang punya kepentingan politik untuk gelanti 2024. Itu jelas kalau yang sekarang itu adalah untuk kepentingan politik. Pada pemilihan presiden nanti 2024. Jadi orang-orang ini berusaha untuk mendapat dukungan dari rakyat dan kembali mengangkat masalah ini. Dan berharap bahwa nanti akan ada banyak masyarakat yang mendukung upaya gerakan anti-komunis. Dan akhirnya mereka mendapat suara nanti di 2024. Cuma saya ingin jelaskan bahwa sebetulnya pengulangan diangkatnya isu ini juga sebenarnya nggak nyaman sekali buat kawan-kawan korban ya. Bukankah kita sebenarnya sudah mengarah ke rekonsiliasi? Misalnya kenapa sekarang dibicarakan soal itu. Kemudian yang kedua juga mengangkat isu itu dengan tetap menggunakan versi lama. Bahwa PKI adalah dalang tunggal dari peristiwa kelam itu. Bahwa mereka adalah kaum-kaum ateis yang pernah hampir berkuasa di Indonesia. Itu kan omong kosong semua. Nah, saya concern karena begini. Dengan mengulang cerita mengangkat isu ini. Itu sebetulnya membodohi masyarakat. Masyarakat diajak percaya pada sebuah isu yang basi. Pada sebuah sejarah yang direkayasa. Jadi mereka itu sebenarnya melecehkan bangsa ini. Mereka menganggap bahwa membohongi dan membodohi rakyat itu nggak apa-apa. Saya ingin katakan bahwa yang mengangkat isu ini adalah mereka-mereka yang jahat. Dan orang-orang yang menerima isu ini dan percaya pada isu ini adalah orang bodoh. Jadi isunya dilempat oleh orang jahat dan diterima oleh orang bodoh. Dan itu sama sekali tidak konstruktif dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan setback nih kalau itu dijadikan isu dan banyak orang kembali percaya. Walaupun saya secara pribadi saya percaya bahwa mereka tidak percaya bahwa isu ini ada. Yang pertama adalah kita tahu semua bahwa komunisme itu sudah tidak lagi mendapatkan tempat dan ruang di muka bumi ini. Khususnya di Indonesia karena pernah terjadi peristiwa yang membuat mereka sangat takut untuk kehadirannya komunisme. Jadi aneh sekali kalau kita sangat takut untuk kembalinya komunisme. Kedua, siapa sih yang mau membangkitkan PKI? Emang buat partai gampang? Membuat partai sangat sulit zaman sekarang ini. Butuh biaya besar sekali. Apalagi membuat partai komunisme. Siapa yang mau daftar? Siapa yang berani daftar? Mereka buat kantor aja mulai gelar sepanduk. Kami sedang membuat partai baru aja udah pasti digulung aparat tuh. Itu saya ingin katakan bahwa mereka-mereka yang berusaha mengangkat isu ini itu isu yang sama sekali tidak strategis.